Ya, masih dari Banjarnegara, pemirsa petugas KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Banjarnegara. Di sini petugas menggeledah kantor selama 7 jam. Sedangkan selama pemirsaan, seluruh staf serta pegawai Dinas PUPR tidak diizinkan untuk meninggalkan lokasi kantor. Seluruh pintu gerbang juga dijaga ketat oleh para anggota kepolisian. Penggeledahan sendiri dilakukan sejak pukul 10 sampai dengan pukul 17. Kepala Dinas PUPR yang ditemui usai pemeriksaan enggan berkomentar dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mobil dinasnya. Kemudian pasca penggeledahan kantor Dinas PUPR oleh KPK, aktivitas di kantor tersebut masih tata berjalan normal pemirsa. Sejumlah staf dan pegawai juga masih teriak masuk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sampai dengan saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak bupati maupun kepala Dinas PUPR ataupun pihak lainnya terkait dengan penggeledahan tersebut. Dari mana ya mas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.